Harian Rakyat Sulsel mendapat piagam penghargaan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai salah satu media yang ikut berperan aktif dalam pemberitaan positif Polda Sulawesi Selatan. Piagam penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Setiapodi Mamponi Harso kepada Direktur PT Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia Daswar M. Rewo di halaman Mampolda Sulsel 9 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel mengatakan penghargaan ini sebagai wujud kemitraan dengan pers dalam mempublikasikan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan untuk mewujudkan situasi kaptif mas yang aman dan kondusif putusnya menjelang pemilu 2024. PT Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menjadi mitra selama beberapa tahun terakhir. Di mana pada koran harian Rakyat Sulsel, setiap harinya terdapat pemberitaan Sosiatipolda Sulsel dan juga dimuat dalam portal onlinenya masing-masing RakyatSolsel.co, BacaPesan.com, dan RakyatSolubar.com. Hari ini kita melaksanakan kegiatan memberikan reward kepada awak media. Saya sudah menjepatkan lebih 7 bulan di sini. Kita mengikuti semua pemberitaan bahwa hal-hal itu sangat penting terkait dengan memulihkan kepercanaan masyarakat kepada Polri. Salah satunya melalui awak media. Masyarakat juga akan mengetahui tugas-tugas polisi seperti apa, kemudian keberdasarkan keberdasarkan polisi seperti apa, ini melalui awak media. Karena pagi-pagi sudah terbit, di kede-kede kopi sudah tergelar. Koran-koran yang memberikan tentang polisi, ini sangat itu masyarakat. Nah, ini peluang yang sangat baik, yang harus kita prihara, kita jaga, sehingga kami hari ini memberikan apresiasi kepada pimpinan, awak media, kepada wartawan yang baik, yang komplikasikan secara intent, konsisten, memberikan berita yang positif pada poda sosial khususnya, kemudian bisa meningkatkan kepercayaan Polri pada umumnya.